Sumai Mekong Sumai Mekong, merupakan sumai terpanjang di Asia Tenggara, menempati peringkat ke-7 di Asia dan ke-12 di dunia. Sumai ini menghasilkan sekitar 16.000 meter kubik air per detik atau sekitar 475 kilometer kubik per tahun dan menjadi tempat bagi lebih dari 20.000 spesies tanaman, 1.200 spesies burung, 800 spesies reptil dan amfibi, serta 430 spesies mamalia. Sumai Mekong menghadirkan perikanan darat terbesar di dunia dan berkontribusi hingga 25 persen tangkapan air tawar global. Aliran sumai ini meliputi sekitar 795.000 kilometer persegi dan melintasi enam negara di Asia, China, Vietnam, Laos, Myanmar, Thailand, dan Kamboja, dengan beragam nama atau julukan. Sumai Mekong melintasi berbagai perbatasan negara, sehingga memiliki banyak nama yang berdida. Nama-nama ini mencerminkan karakteristik unik sumai Mekong dan juga mencerminkan keragaman budaya serta kelompok etnis yang bergantung padanya. Di China, sumai ini dikenal sebagai lancang jiang, yang berarti sumai yang bergejolak. Di Thailand dan Laos, disebut sebagai Mekong atau Mainan Kong, yang keduanya berarti air ibu. Kedua nama ini adalah yang paling umum digunakan dan diakui secara internasional. Di Vietnam, sumai ini sering disebut sebagai Chulong, yang berarti sembilan naga, merujuk pada cabang-cabangnya yang muncul di Delta Mekong. Namun demikian, tidak peduli apa nama yang diberikan pada sungai ini, sumai Mekong memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat di setiap negara yang dilaluinya. Sumai ini adalah air tawar terbesar ketiga di dunia. Karena kelimpahan sumber daya alamnya, manusia telah menetap di wilayah sekitar sungai Mekong selama lebih dari 4.000 tahun. Pada saat ini, lebih dari 65 juta orang tinggal di sekitar wilayah ini, termasuk hampir 100 kelompok etnis yang berbeda. Sekitar 80 persen dari populasi ini sangat bergantung pada sistem alam yang sehat seperti sungai, hutan, dan lahan basah untuk pemenuhan kebutuhan pangan mereka. Kebergaman hayati ikan di sungai Mekong hanya kalah dari sungai Amazon. Terdapat paling tidak 1.200 spesies ikan air tawar, termasuk lumba-lumba, ikan pari air tawar raksasa yang bisa mencapai berat 590 kg, dan ikan lele raksasa yang beratnya mungkin mencapai 350 kg. Kamboja dan Vietnam adalah dua negara yang paling bergantung pada sungai Mekong, dengan 70 hingga 80 persen penduduk mereka mengandalkan ikan sungai sebagai sumber utama protein. Vietnam, yang dikenal sebagai negara yang dikelilingi oleh perairan dari delta sungai berah di utara hingga delta Mekong di selatan, menjadikan sungai sebagai salah satu pusat beradabannya. Geografi Vietnam yang dikelilingi oleh perairan dengan garis pantai sekitar 344 km memengaruhi interaksi budaya dan teknologi masyarakatnya. Oleh karena itu, berbagai jenis kapal dan perahu, baik modern maupun tradisional, dapat dengan mudah ditemukan di negara ini. Selama beribu-ribu tahun, mereka yang tinggal di tepi sungai ini bergantung pada airnya untuk sanitasi, memasak, irigasi, dan transportasi. Mereka bekerja, makan, bermain, bahkan belajar di sekitar sungai Mekong. Dari total 65 juta orang di cekungan bawah sungai Mekong, sekitar 40 persen dari mereka tinggal dalam jarak 15 km dari sungai, dengan sebagian besar berada dalam jarak 5 km dari sungai itu sendiri. Puluhan juta orang ini, mulai dari pekerja, makan, bermain, bahkan belajar, sangat bergantung pada sungai Mekong dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kehidupan mereka menunjukkan keterkaitan yang fundamental antara kesejahteraan manusia dan ekosistem. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.